Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di kanal Tufin Allah sama saya Rina Oke di video kali ini saya mau share tentang ini masih masih berbagi belajar bahasa asing ya jadi kalau temen-temen atau adik-adik yang mungkin mau ambil jurusan bahasa asing kuliah ambil jurusan bahasa asing mungkin ada hal yang perlu diketahui tapi ini sangat mendasar jadi sangat hal mendasar yang perlu temen-temen atau ada di perlu ketahui ketika mau masuk jurusan bahasa asing baik itu satunya atau mendidikannya jadi hal mendasar yang harus dikuasai atau mungkin di nggak dikuasai juga sih basicnya temen-temen tahu gitu karena kalau misalnya temen-temen nggak menguasai bahasa itu setelah keluar itu nggak bisa apa-apa nih karena misalnya jangan pernah berpikiran tentang temen-temen mengambil jurusan bahasa Inggris karena pengen selesai enggak jadi ya ternyata bahasa Inggris itu jadi yang kalau menurut pengalaman saya pribadi ketika kita masuk sasra Inggris atau bahasa Inggris atau penyakit bahasa Inggris itu adalah kita harus paham bahasa Inggris itu sendiri gitu karena kita bukan belajar bukan belajar bahasa Inggris bukan belajar ada sih mata kuliah speaking atau writing tapi lebih ke lebih ke misalnya kalau speaking kita harus bisa ngomong suatu nya isinya adalah kita harus bisa kayak debat gitu atau bisa writing kita lebih kita mungkin bisa secara besar tapi secara struktur kita belajarnya itu gitu bukan 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 belajar untuk kita mau apa jago gitu maksudnya secara struktur kita diajarin dasarnya enggak ada juga struktur jadi saya juga bisa dapet satu-satu dua tiga empat atau datang juga gitu tapi itu kalau kitanya nggak terlalu paham atau secara basicnya kita nggak paham bahasa asing itu itu susah banget dikuasai maksudnya susah banget untuk dengan mudah memahami ketika lulus itu temen nggak akan dapat apa-apa gitu jadi kalau misalnya temen misalnya melalui pengalaman saya waktu kuliah dulu beberapa temen saya mungkin mereka yang misalnya kerja yang nggak berubah sama mengajar atau belajar mengajar itu mungkin bahasa Inggrisnya bakal mentok atau mungkin bahkan mereka nggak dapat apa-apa karena selesai sesuatu lebih ke menganalisis sebuah buku atau film atau apapun yang analisis dalam teks bahasa Inggris gitu jika misalnya nggak bisa bahasa Inggris ya udah nggak paham dan setelah lulus kuliah nggak nggak belajar lagi udah nggak dapat apa-apa jadi sayang aja gitu ilmunya waktunya uangnya dihabiskan sia-sia gitu jadi itu yang paling mendasar yang temen-temen itu ada deh harus ke apa ya bisa itu nggak perlu muasai tapi tahu basicnya itu jadi kalau mau ambil salah bahasa Spanyol berarti aku itu artinya menurut harus bisa Hai apa namanya dasar yang besar Spanyol struktur struktur dasarnya ataupun mungkin beberapa kata atau kalimat yang harus diketahui karena kalau menurut saya pribadi aja waktu saya keluar dari apa namanya lulus-lulus di sasa Inggris itu merasa saya nggak nggak bahasa secara struktur bahasa Inggrisnya dia masih kacau tapi emang kalau kayak misalnya kan kalau sasa Inggris itu lebih menganalisis ya jadi mungkin yang kepakai adalah daya analisis itu gitu daya daya analisis critical thinkingnya gitu karena kita menganalisis buku menganalisis cerita menganalisis film menganalisis ya pohonnya semua dianalisis jadi itu sih tapi kalau secara struktur bahasa Inggris terus ya secara apa ya ya pokoknya struktur bahasa Inggrisnya harus belajar lagi nah kalau bahasa Inggris itu kan kalau belajar bahasa itu kan berhubungan sama struktur kosa kata sama kramer jadi hal-hal besi itu sebenarnya nggak nggak jajarin secara sepenuhnya setelah lebihnya itu menganalisis gitu kalau lebih ke sasra kalau kesasra pasti kare-kare sasra yang dipelajari atau misalnya kok ada juga kayak writing bisnis itu nggak ada cuma dasarnya aja gitu tetep-tetep pada dari dasarnya harus bisa bahasa Inggris atau makasih harus bisa bahasa yang ingin kita masukin jurusannya gitu karena karena percaya belajar bahasa itu kan praktek ya jadi nggak bisa yang apa hari ini belajar terus besok enggak gitu tetap mempraktekannya gitu pasti bakal lupa karena pengalaman saya kayak teman-teman saya yang mereka misalnya nggak kerja di bidang lajar atau atau kerja yang enggak berhubung sebuah seinggris itu mereka nggak bisa apa-apa gitu maksudnya ya udah kebanyakan di bahasa Inggris jangan lupa gitu aja gitu jadi sayang aja kalau misalnya teman-teman berhubungan bahasa Inggris harus nggak bisa dasarnya nggak ada gitu atau nggak paham banyak kesokatan atau kalimat atau yang berhubungan bahasa yang teman-teman masukin ya itu itu harus jadi teman-teman harus bisa menguasai segitu dasarnya gitu jadi jangan misalnya bikinnya memasuk kecuali bahasa asing karena pengen bisa bahasa asing nggak bisa jadi itu harus harus sudah dasarnya dulu baru ke apa baru masuk untuk jadi nggak bisa yang misalnya basicnya nol itu kan betul bahasa asing ke masuk kecuali bahasa asing itu nggak akan dapat apa-apa gitu atau atau bakal kesusahan gitu karena karena waktu saya waktu saya sendiri saya saya waktu masuk kecuali bahasa asing itu lumayan ya adalah bisa tahu banyak kusah kata tapi secara struktur atau secara agama tuh emang agak belum belajar itu enggak itu agak susah gitu karena emang emang awal-awal banget banget belajar eh tahu bahasa Inggris gitu nah baru belajar bahasa Inggris strukturnya itu ya gitu setelah lulus gitu itu pun karena saya ngajar kalau misalnya nggak ngajar ya mungkin nggak nggak bisa berjalan apa-apa gitu atau tidak karena saya suka sedangnya saya masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kalau nggak kayak gitu nggak akan nggak dapat apa-apa gitu ya tapi teman-teman selalu berasal sama siswa saya kalau mereka itu lebih inter daripada teman saya masih sudah masuk saksa Inggrisnya karena perasaan masuk saksa Inggris itu bukan belajar bahasa Inggris secara struktur atau sekalian tapi kita mempelajari banyak hal gitu udah tapi dasarnya adalah kita bisa bahasa itu sendiri oke berapa teman-teman kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya ide-ide atau saran atau apapun tentang berarti bahasa asing atau video-video saya yang lain bisa tulis di kolom komentar saya Arief video sampai sini terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum bye-bye